Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain di luar rumah. Di Bandung, seorang balita hampir menjadi korban penculikan saat bermain di luar rumah. Video rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria hendak menculik balita berusia 4 tahun. Pria ini semula menghampiri anak-anak yang tengah bermain di luar rumah. Pelaku sempat menggendong korban, namun upaya pelaku gagal ketika korban melakukan perlawanan dengan menggigit tangan pelaku dan berlari masuk ke dalam rumah. Tak ingin targetnya lepas, terduga pelaku kemudian membuka baju dan menunggu korban yang sudah masuk ke dalam rumah. Sang anak kemudian melaporkan dugaan penculikan kepada orang tuanya. Berbekal dari rekaman CCTV, ibu korban kemudian melaporkan yang dialami putrinya ke Polsek Marga Asih Bandung. Nangis, mukanya udah pucat, udah histeris aja. Bunda katanya dede mau dibawa pergi. Udah dede udah digendong-gendong katanya mau dibawa pergi. Udah aja omnya sama dede dicakarin mukanya sambil digigit tangannya katanya gitu. Terus dibantu temennya juga, temennya nginjek kakinya si orang itu gitu. Jadi berontak gue ya korban? Berontak. Jadi ada perlawanan gitu dari dede. Sementara itu, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita bukti rekaman CCTV. Pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.